Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan Tak lupa salawat dan salam senantiasa marilah kita curahkan kepada Junjungan kita Nabiullah Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran Akidah akhlak kita kepada bab berikutnya Yaitu iman kepada kitab-kitab Allah SWT Pada pertemuan sebelumnya kita sudah coba bersama-sama Mengulang kembali tentang apa tuh akidah itu Apa kemudian akhlak itu Apa korelasi atau hubungan diantara keduanya Dan kemarin kalian juga sudah melihat Tayangan video lagu Tentang rukun iman Semoga kalian masih ingat Hafal dengan rukun-rukun iman Yang kemudian Harusnya kemudian senantiasa kita aplikasikan Dalam hidup kita Oke next Alhamdulillah Ini rukun iman Kita memiliki rukun iman yang itu menjadi dasar Atau fondasi kita sebagai seorang muslim Rukun pertama iman kepada Allah Rukun kedua iman kepada para malaikat Ini sudah kalian pelajari di materi kelas 7 Nah yang akan kita pelajari nanti Ini adalah rukun iman yang ketiga Yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Untuk kemudian rukun keempat Iman kepada para rasul Insya Allah akan kita pelajari di semester berikutnya Kemudian iman kepada hari akhir Dan iman kepada kodok dan kodar Akan kita pelajari Akan kalian pelajari bersama-sama nanti Insya Allah di kelas 9 Anak-anaknya yang dirahmati Allah Pernahkah kalian mempelajari tentang kitab-kitab Allah? Mungkin diantara kalian sudah banyak ya Yang dulus pernah mempelajari tentang kitab-kitab Allah Apa yang bisa kalian jelaskan tentang pengertian kitab-kitab Allah? Kemudian apa yang bisa kalian jelaskan tentang pengertian Alkitab Yang dipakai di dalam Al-Quran ya Ternyata nanti di dalam Al-Quran itu Alkitab ada bermakai macam istilah ya Yang itu kemudian menunjukkan berbagai macam pengertian Jadi tidak hanya digunakan untuk satu kitab saja gitu ya Kemudian apa yang bisa kalian jelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ya Kemarin kalian juga sudah kemudian belajar tentang Apa itu akidah gitu ya Akidah adalah sesuatu yang kemudian kita yakini di dalam hati Nah itu berkaitan dengan keimanan kita Kemudian yang berikutnya Bisakah kalian memberikan contoh bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah? Nah pertanyaan-pertanyaan ini Semoga nanti bisa terjawab lebih jelas Setelah nanti kita bersama-sama mempelajari tentang Iman kepada kitab-kitab Allah pada kesempatan kita kali ini Oke Apa itu kitab-kitab Allah ya Secara bahasa Kitab merupakan bentuk masdar Berasal dari bahasa Arab Yaitu kataba yaktubu katban Kitaban yang artinya tulisan Dalam bahasa Indonesia Kitab berarti buku Jadi secara bahasa kitab artinya tulisan atau buku Secara istilah yang dimaksud dengan kitab adalah Kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya Nabi dan rasul ada berapa anak-anak? Banyak gitu ya Dan yang wajib kita ketahui nama-namanya ada berapa? 25 ya Kalian mungkin hafal dengan lagu 25 nabi dan rasul ya Adam, Idris, Nuhud, Soleh dan sebagainya ya Oke buti itu dia akan nyanyi disini Kalian bisa nanti menyanyi sendiri ya Sambil mengingat-ingat kembali 25 nama nabi dan rasul Oke ama Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Iman artinya adalah Percaya, yakin ya Seperti yang kemarin kita bahas Di pertemuan awal kita bahwa Iman itu ada di dalam hati kita Ya, keyakinan gitu ya Iman itu berkaitan dengan Perasaan hati kita ya Keyakinan kita Jadi iman kepada kitab-kitab Allah Berarti mempercayai Meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab Kepada para rasul utusannya Iman kepada kitab-kitab Allah Berarti juga mempercayai Meyakini bahwa Seluruh kitab Allah Yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya Adalah hak atau benar Dan tidak ada keraguan di dalamnya Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Mereka tidak akan membeda-bedakan Antara kitab satu dengan kitab yang lainnya Yang telah Allah turunkan Jadi antara kitab Al-Quran Dengan kitab-kitab sebelumnya Karena Semua kitab itu adalah Kitab Allah Dan merupakan Kalamullah Oke kita bersama-sama Mari kita bersama-sama Tadaburi di surat Al-Baqarah Ayat 136 Yang artinya Katakanlah Wahai orang-orang mu'min Kami beriman kepada Allah Dan apa yang diturunkan kepada kami Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim Ismail Ishaq Yaakub Dan anak cucunya Dan apa yang diberikan kepada Musa Dan Isa Serta apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi Dari Tuhannya Kami tidak membeda-bedakan Seorang pun diantara mereka Dan kami hanya tunduk patuh Kepadanya Jadi tadi ya Allah sudah menurunkan Kitab-kitab terdahulu Ya Kepada para Nabi Nabi dan Rasulnya Maka kita harus Meyakini Mengimani Bahwa Semua kitab yang kemudian Allah turunkan itu Adalah benar adanya Oke Kita coba nanti Bersama-sama Kita buka Tentang Dalil Nakli iman kepada Kitab-kitab Allah Dalil nakli Adalah Petunjuk Yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah Berikut ini Beberapa dalil nakli Tentang Bukti kebenaran Dan berintah Dan perintah Tentang Beriman kepada Kitab-kitab Allah SWT Yang pertama Di surat Al-Baqarah Ayat 2 Insya Allah Kalian semua Sudah Menghafalkannya Tetapi Tidak ada salahnya Nanti coba Dibuka kembali Ayat-ayat Al-Quran ini Kalian buka kembali Kemudian kalian baca Artinya Terjemahannya Agar kalian Tahu dan mengerti Apa sih Yang kemudian Ada di dalamnya Kalau yang pertama Surat Al-Baqarah Ayat 2 Insya Allah Sudah banyak yang hafal Kita coba Ulang bersama-sama A'udhu billahi minasyaitani rojim Dalikal kitabula Rojibafi Dan Dalikal Dan itu adalah Dalikal kitab Nah disana ada kata-kata kitab Tetapi kata kitab ini Sudah kemudian Mengacu Khusus Pada Al-Quran Dalikal kitabula Rojibafi Nanti yang lainnya Silahkan kalian bisa buka Bisa kalian tadaburi Satu persatu Dari Ayat-ayat Yang ada Di dalam slide ini Yang berikutnya Apa pengertian Kitab-kitab Allah Kitab-kitab Allah Adalah Kitab suci Yang diturunkan Oleh Allah SWT Kepada Para nabi dan rasulnya Tadi Sudah kemudian kita Sedikit singgung Tentang Kitab-kitab Allah Jadi Kitab Allah adalah Kitab suci Yang kemudian diturunkan Oleh Allah SWT Kepada Para nabi dan rasulnya Kata al-kitab Di dalam Al-Quran Tidak hanya ada Satu saja Tetapi ada beberapa Yang pertama Kata al-kitab itu Menunjukkan Semua kitab Yang pernah diturunkan Kepada Para nabi dan rasul Kita lihat Ada di mana Kata-kata Al-kitab Yang kemudian itu Menunjukkan Bahwa Itu semua diturunkan Kepada para nabi dan rasul Ada di surat Al-Baqarah Ayat 177 A'udzubillahimina syaitoni rojim Laisal birro Antu wallu Wujuhakum Kibalal mashriki Wal mauribi Walakinnal birro Man amana billahi Wal yaumil akhiri Wal malikati Wal kitabi Nah disini Ada kata-kata kitab Al-ayah Oke Kita Akhirkan sampai disini saja Membacanya Yang ada kata-kata kitabnya Oke Yang kedua Menunjukkan Dari Kata al-kitab Yang ada di dalam Al-Quran Yang kedua Adalah Menunjukkan Semua kitab suci Yang diturunkan Sebelum Al-Quran Jadi Kalau tadi Semua kitab suci Yang kemudian diturunkan Kepada nabi dan rasul Kemudian Yang kedua Menunjukkan Semua kitab suci Yang diturunkan Sebelum Al-Quran Oke Kita lihat Di Al-Quran Ada di surat Apa Yaitu di surat Ar-Rakdu Ayat ke 43 Nah disini Ada kata-kata Kitab juga Di surat Ar-Rakdu Ayat ke 43 Kemudian Yang ketiga Menunjukkan Kitab suci Tertentu Sebelum Al-Quran Misalnya Taurat Kita lihat Dimana Ada kata-kata Al-Kitab Di dalam Al-Quran Yang menunjukkan Taurat itu Yaitu di surat Al-Baqarah Ayat ke 87 A'udzubillahimina Syaituni rojim Walaqad Atayna Musa Kitaba Nah disini Ada kata-kata Al-Kitab Yang menunjukkan Khusus Kalau ini Untuk kitab Yaitu Kitab Taurat Yang disebutkan Di surat Al-Baqarah Ayat 87 Ini adalah Kitab Taurat Kemudian Yang berikutnya Oke Ini artinya Dan sesungguhnya Kami telah Mendatangkan Al-Kitab Yaitu Taurat Ini untuk Kata Al-Kitab Yang ketiga Yang menunjukkan Salah satu Kitab khusus Yaitu Taurat Oke Kemudian Kata Al-Kitab Yang keempat Menunjukkan Kitab suci Al-Quran Secara Khusus Dimana ada Kata-kata Yang menunjukkan Kitab Al-Quran Secara Khusus Ini ada di surat Al-Baqarah Ayat 2 Tadi kita sudah Bersama-sama Membacanya Dan kalian juga sudah Banyak yang kemudian Menghafalnya Artinya apa Kitab Al-Quran Dalikar kitabu La Dan kitab Al-Quran ini La roi bafi Tidak ada Keraguan padanya Petunjuk Bagi mereka Yang bertakwa Nah itu tadi Ada Empat Jenis Pengertian Kitab Yang kemudian Ada di dalam Al-Quran Pengertian Iman Kepada Kitab-kitab Allah Iman Artinya Percaya Yakin Iman Kepada Kitab-kitab Allah Berarti Mempercayai Mengakui Dan Meyakini Bahwa Allah Telah Menurunkan Kitab-kitab Kepada Para Rasul Dan Utusannya Iman Kepada Kitab-kitab Allah Berarti Juga Mempercayai Mengakui Dan Meyakini Bahwa Seluruh Kitab Allah Yang Diturunkan Kepada Para Nabi Dan Rasulnya Adalah Hak Benar Dan Tidak ada Keraguan Di Dalamnya Jadi Semua Kitab-kitab Yang memang Sudah Allah Turunkan Itu Adalah Hak Benar Adanya Tidak ada Keraguan Di Dalamnya Jadi Kita Harus Meyakini Semua Kitab-kitab Yang memang Sudah Allah Turunkan Kepada Seluruh Nabi Dan Rasul Utusannya Orang Yang Beriman Kepada Kitab-kitab Allah Dia Tidak Akan Membedakan Antara Kitab Al-Quran Dengan Kitab Sebelumnya Karena Semuanya Merupakan Kitab Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Caranya Kita Mengimani Kitab-kitab Allah Sebelum Al-Quran Untuk Kitab-kitab Suci Yang Tidak Disebutkan Namanya Di Dalam Al-Quran Kita Cukup Mengimani Secara Global Ijmal Jadi Kita Tidak Ada Kewajiban Untuk Kemudian Membacanya Tidak Ada Kewajiban Untuk Mempelajarinya Tetapi Cukup Kita Mengimani Secara Global Mengimani Semua Kitab Suci Yang Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Para Nabi Dan Rasul Baik Yang Disebutkan Namanya Ataupun Yang Tidak Disebutkan Namanya Jadi Kita Harus Mengimani Semua Kitab-kitab Allah Yang Allah Turunkan Kepada Nabi Dan Rasul Ketika Kemudian Ada Orang Yang Kemudian Mengingkari Satu Kitab Suci Yang Kemudian Allah Turunkan Kepada Para Nabi Dan Rasul Berarti Secara Tidak Langsung Dia Sudah Tidak Mengimani Kitab-kitab Yang Lainnya Berarti Semua Kitab Suci Yang Kemudian Sudah Allah Turunkan Kita Harus Mengimani Semuanya Jadi Dengan Jelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengutus Para Nabi Dan Rasul Serta Menurunkan Bersama Mereka Kitab Suci Kita Bisa Lihat Dimana Kita Bersama-sama Nanti Buka Al-Quran Di Surat Al-Baqarah Ayat 213 Kita Akan Coba Bersama-sama Tadabur Di Sana Ayat 213 Dari Surat Al-Baqarah Artinya Manusia Itu Adalah Umat Yang Satu Setelah Timbul Perselisian Maka Allah Mengutus Para Nabi Sebagai Pemberi Peringatan Dan Allah Menurunkan Bersama Mereka Kitab Yang Benar Untuk Memberi Keputusan Di Antara Manusia Tentang Perkara Yang Mereka Perselisihkan Tidaklah Berselisih Tentang Kitab Itu Melainkan Orang Yang Telah Didatangkan Kepada Mereka Kitab Yaitu Setelah Datang Kepada Mereka Keterangan Keterangan Yang Nyata Karena Dengki Antara Mereka Sendiri Maka Allah Memberi Petunjuk Orang-orang Yang Beriman Kepada Kebenaran Tentang Hal Yang Mereka Perselisihkan Itu Dengan Kehendaknya Dan Allah Selalu Memberi Petunjuk Orang Yang Dikehendakinya Kepada Jalan Yang Lurus Oke Itu Tadi Adalah Tentang Iman Kepada Kitab Kitab Allah Tadi Kita Sudah Bersama-sama Kemudian Mempelajari Tentang Apa Itu Kitab Allah Kemudian Apa Itu Kemudian Beriman Kepada Kitab Allah Dan Yang Berikutnya Adalah Bagaimana Cara Kita Mengimani Atau Bagaimana Cara Kita Beriman Kepada Kitab Kitab Allah Oke Sementara Pertemuan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Kita Cukupkan Sekian Terlebih Dahulu Semoga Ini Menambah Pengetahuan Kalian Selain Pengetahuan Seperti yang Kemarin Butiti Sampaikan Menambah Keyakinan Kita Menambah Keimanan Kita Terhadap Kitab Allah Menambah Keyakinan Kita Sebagai Seorang Muslim Bahwa Allah Sudah Menurunkan Kitab Kitab Terdahulu Dan Kemudian Kitab Yang Terakhir Yang Kemudian Harus Kita Imani Itu Adalah Al-Quran Yang Itu Digunakan Sebagai Buku Pedoman Petunjuk Kehidupan Kita Semoga Dengan Apa Yang Kita Pelajari Hari Ini Menambah Keimanan Dan Keyakinan Kita Kepada Kitab Allah Subhanahu Wa ta'ala Sekian Bujiti Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.